Terima kasih. Terima kasih. Pihaknya mengikuti surat edaran Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan UMP 2021 sama dengan 2020, yaitu sebesar Rp1.810.000. November. Sedangkan kalau melihat data rilis BPS di tribulan 2, maka LPE Jawa Barat itu minus 5,98 di bawah nasional. Sehingga kalau kita melihat inflasi di bulan September, inflasi Jawa Barat itu 1,7, maka UMP Jawa Barat dipastikan akan turun. Nah sehingga berdasarkan hal tersebut, maka kita jalan tengahnya adalah mengikuti surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja, sama dengan tahun 2020. Sehingga sesuai dengan SEM Laker RI tersebut, penetapan UMP tahun 2021 sebesar Rp1.810.351,36. Rahmat menambahkan hingga saat ini tercatat pekerja formal di Jawa Barat yang terdampak COVID-19 mencapai 111 ribu orang, terutama dari usaha bidang garmen, dan yang di PHK mencapai 18 ribu orang sedangkan lainnya dirumahkan. Tiap bulan angka tersebut terus bertambah. Untuk meringankan beban pekerja, rencananya pada 2021, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meng-cover iuran BPJS Kesehatan Buruh selama 6 bulan. Pihaknya pun menunggu aturan yang menyatakan, Buruh yang di PHK akan mendapatkan fokasi agar mereka bisa bekerja lagi untuk disalurkan keusahaan yang membutuhkan, ataupun dilatih di BLK Mandiri untuk berwirausaha. Dan yang paling parah bagaimana yang PHK maupun yang dirumahkan ini masih kita cover gitu, masih bisa di cover oleh BPJS Kesehatan maupun BPJS Kesehatan. Kan pasti yang kebayangannya sudah di PHK, baru di PHK sudah jatuh ke tim pertangga, sakit. BPJS Kesehatan tidak ada. Nah sehingga rencananya tahun depan, Pemprov Jabar akan meng-cover untuk kesehatan ini selama 6 bulan setelah di PHK. Rahmat menegaskan, sebenarnya dirinya ingin WMP Jawa Barat naik karena tingginya disparitas upah di Jawa Barat. Karenanya dirinya pun berharap, pemerintah kabupaten dan kota menetapkan UMK yang lebih besar daripada UMP, paling lambat 21 November 2020. Budi Hartati, Bandung TV